Pemirsa Lansetok, kita mulai kembali, saya kembali kepada Pak Agus. Pak Agus tadi kita sudah mendengar ada pendataan yang sudah dilakukan dan kemudian tadi Pak Agung juga sudah menyinggung mengenai NIC. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak, ini sebetulnya apa nih program yang akan dilakukan? Jadi setelah kita data melalui online data system tadi, kooperasi-kooperasi ini kita beri nomor induk kooperasi. Nomor induk kooperasi ini diberikan kepada kooperasi yang aktif ya. Nah sedangkan yang aktif dan juga melaksanakan RAT kita akan beri sertifikat, sertifikat NIC ya. Nah di dalam sertifikat itu ada barcode ya, dengan barcode itu kooperasi bisa dengan mudah melihat datanya sendiri. Dan kalau misalkan dia merasa datanya ini tidak lengkap, dia bisa langsung mengeditnya. Jadi intinya adalah kooperasi ini sudah menuju kepada IT system. Jadi ke depan tidak ada kooperasi tanpa IT, tanpa informasi teknologi, tanpa ada IT itu tidak ada lagi nanti. Nah sedangkan kooperasi-kooperasi yang tadi tidak aktif dan tidak RAT yang jumlahnya sekitar 62 ribu tadi, itu kita akan keluarkan dari NIC tadi. Mereka tidak akan mendapatkan NIC. Nah bahkan kita akan bubarkan yang 62 ribu itu kalau memang mereka sudah tidak bisa aktif dan tidak melaksanakan RAT, mereka kita bubarkan. Oke, Pak Gus apakah ini memang sebagai implementasi kebijakan tertib kooperasi ini? Dan kemudian apakah mungkin kebijakan ini tidak menghambat perkembangan kooperasi? Ya, justru kebijakan ini untuk mendorong kooperasi supaya lebih meningkatkan kinerjanya. Karena dengan mendapatkan NIC atau memperoleh NIC secara hukum, secara de facto maupun de jure kooperasi ini sudah keberadaannya diakui. Dan dengan NIC ini mereka bisa memberikan informasi kepada lembaga-lembaga lain yang membutuhkan. Misalkan ke perbankan khususnya ya, kemudian ke lembaga-lembaga keuangan dan juga ke lembaga-lembaga pelatihan sehingga mereka bisa lebih akses. Nah, pemerintah juga dalam hal ini, Kementerian Kooperasi akan memprioritaskan pemberian fasilitasi atau pemberdayaan ini kepada kooperasi-kooperasi yang memang sudah aktif dan melaksanakan RAT. Misalkan kami punya lembaga pengelola dana bergulir ya, dia memberikan pinjaman dana bergulir. Nah, kita akan syaratkan bagi kooperasi yang akan meminjam uang kepada lembaga pengelola dana bergulir, mereka sudah punya sertifikat NIC atau minimum mereka sudah mempunyai NIC. Dan ini penting dan NIC ini sebagai alat untuk kooperasi mau tidak mau, suka tidak suka, ayo mulai dengan IT, dengan data yang baik, dengan data yang akurat. Baik belum tentu benar, benar juga belum tentu baik. Nah, makanya ini dengan NIC itu adalah baik dan benar. Oke, baik. Berarti ini yang tidak aktif dan juga tidak pernah melakukan RAT ini harus waspada gini ya kooperasi. Oke, saya kembali kepada Pak Agung. Pak Agung, ini pemerintah menjadikan kooperasi ini sebagai prioritas target begitu ya, sasaran. Nah, ini kalau menurut Anda bagaimana Dekopin menanggapi hal ini? Ya, jadi Dekopin ini sebagai sebuah organisasi perjuangan gerakan kooperasi. Dekopin juga membawa aspirasi dan menyalurkan aspirasi gerakan kooperasi kepada stakeholder termasuk pemerintah. Jadi kalau kita melihat bahwa pemerintah menjadikan kooperasi sebagai prioritas pembangunan, itu menjadi relevan. Karena pertama, bahwa kooperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Konstitusi Negara, khususnya Pasal 33. Di situ dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas keluargaan. Kalau disusun berdasar asas keluargaan, badan usaha yang cocok menurut kami adalah kooperasi. Dan para pendiri Republik sudah mengatakan itu. Yang kedua adalah, kooperasi ini merupakan wadah perjuangan anggota kooperasi untuk mencapai kesahsaraannya. Jadi ekonomi dilaksanakan bersama-sama, dikendalikan bersama oleh anggota secara demokratis. Berarti kan ini untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan sosial dan ekonomi yang tinggi. Karena mereka berjuang bersama-sama tembangan ekonominya. Yang ketiga saya kira, ke depan dengan persaingan global yang sangat kuat, satu-satunya jalan untuk bisa menepis persaingan dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia adalah dengan tersebut. Kerjasama melalui wadahnya adalah salah satunya kooperasi. Itu yang kita harapkan. Makanya Dekopin mempunyai visi 2045 yang mencantumkan disitu bahwa kooperasi sebebinar negara pada tahun 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau kooperasi baik lebih tahan krisis. Pak Agung, ini kemudian kalau menurut Anda, Pak Agus sudah menyampaikan mengenai program NIK yang kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi. Apa catatan Anda supaya kebijakan ini bisa berjalan efektif begitu? Yang pertama saya kira, pemerintah bersama Dewan Kooperasi Indonesia harus mensosialisasikan tentang kebijakan nomor indok kooperasi ini. Sehingga ada pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang kedua, gerakan kooperasi harus siap untuk bisa mengupdate database-nya potensi ekonomi, potensi sosial, dan potensi budayanya secara online sistem. Berarti mau tidak mau harus ada infrastruktur yang harus dibangun untuk bisa membuat database yang valid dan relevan. Yang ketiga, kita harus membuat, pemerintah dalam hal ini harus membuat instrumen tentang validasi pemberian NIK kepada gerakan kooperasi dengan dua atau tiga sisi. Kalau dua sisi berarti organisasinya harus berdasarkan prinsip nilai kooperasi, usahanya harus mempunyai potensi ekonomi dengan skala ekonomi yang layak. Jangan sampai kooperasi yang kecil gitu, nanti dapat NIK, mereka tetap hanya berkutat di dalam permasalahan-permasalahan yang sangat mikro gitu. Padahal kooperasi bisa menjadi badan usaha yang besar, kuat. Apalagi kalau itu ternyata jadi investasi bodong. Ya, itu yang kita hindari. Saya akan kemudian tanyakan kepada Pak Agus bagaimana apakah kebijakan ini mampu mengatasi investasi bodong. Namun kita jeda dulu, pemirsa kami akan sekitar kembali.